Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang subscriber penonton channel Rafa Para Family. Siang ini selesai makan siang. Ini saya mau mencari bengkel Pak Suryo. Tempat dari ALS Nopin 311. Sedang servis ya ini ya. Tapi tepatnya di mana. Saya juga baru pertama kali ini mencari bengkel Pak Suryo. Katanya di pinggir ring road. Tapi sebelah mana saya juga kurang tahu ya ini ya. Oh itu. Kelewat, 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 kelewat. Untungnya saya nengok ke kiri. Ada bis ALS 311 dengan cincu Pak Parinduri. Nah itu. Di situ ada bis ALS Nopin 311. Ada bis pariwisata yang lain. Ya itu tentunya sedang servis juga di tempat Pak Suryo. Tapi lebih jelasnya kita masuk saja yuk ke dalam yuk. Kita lihat. Sedang servis apa. ALS Nopin 311. Yow. Loh. Ada motor Pak Ketua. Oh. Pantesan seharian nggak ada. Ini ada di sini. Ini motornya Pak Ketua teman-teman. Ini tadi seharian saya nggak ketemu Pak Ketua. Ternyata Pak Ketua ada di sini. Ini. Bener nggak ya? Oh bener. Ini ada motornya Pak. Coba helmnya saja. Dicek helmnya. Cek helmnya saja. Oh betul. Ini Pak Ketua. Kan sama helmnya. Nah. Helm Pak Ketua. Dan punya saya. Apa Pak Wan? Wah lo Pak Parinduri. Selamat siang. Tahu kah mobil mobil yang apa ini? Pak Jadijek. Aduh. Ini tadi saya nyari ke sini. Sengaja. Karena seharian nggak ketemu Pak Ketua. Dan katanya Pak Parinduri datang ke Jogja kok. Nggak ada bisnya kemana. Gimana kabarnya Pak? Ya. Ya Alhamdulillah. Ini servis apa ini Pak Parinduri ini? Nengokkan apa. Sama Pak Pak. Checking-checking aja ya. Tapi sudah di checking atau masih nunggu? Nggak ada. Mau di sana. Oh betul. Sudah mau balik ke pul lagi? Iya. 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 Sedikit lagi ya. Alhamdulillah. Gimana Pak sewa dari sepi. Apalagi ini tadi barusan dapet info dari Jakarta. Di Jakarta katanya sedang rusuk sekarang Pak. Rusuk? Iya. Iya. Memang semalam pun lewat itu kami tol kota. Iya itu. Jaka-jaka sih Pak. Semoga. Tapi semoga saja tidak seheboh yang ada di video-video itu kan gitu loh. Jadi semoga saja terkondisi. Karena bagaimanapun kalau nanti rusuh. Efek juga ke penumpang. Iya kan. Iya kan. Ini tiba di kota Yogyakarta jam berapa? Jam 2. Cepat sekali Pak. Jam 3 lah. Cepat sekali. Iya. Itu ada suara Pak Ketua itu? Ada. Wow. Coba saya. Sama siapa itu Pak Ketua? Sama Pak Suri ya. Sama Pak Suri ya. Kita lihat Pak Ketua. Pak Ketua. Loh. Ada apa? Kangen seharian gak ketemu. Ini ternyata saya cari. Dimana-mana gak ketemu. Saya itu tadi pagi. Iya. Itu di sini. Karena saya bukan jadi kantor. Iya. Buku-buku sampai selesai bisnya. Yang patungan minta sebarang itu jalan ini saya gak ada kan gak bisa selesai. Betul-betul. Memang saya tadi gak di garasi karena ini gak ada pemberangkatan Pak Kung. Iya Pak Ketua tadi pas waktu mau berangkat saya cari Pak Ketua gak ada. Gimana gak ada. Tanya gini Pak Gung. Ini memang harusnya tadi yang berangkat Rp. 300.000. Iya. Ternyata tiba-tiba mendatak pada depannya patah. Iya. Karena gak bisa diberangkatkan. Iya, iya. Tapi. Maka saya tadi di sini tuh gak bergerak kemana-mana. Iya. Tapi kan subscriber dan penonton yang bingung nyari Pak Ketua. Gak ada ketua gak rame katanya. Tapi gimana kalau tugas saya di sini kok. Tapi ini tadi gak sengaja. Saya kan beli sate di sebelah selatan sini. Nah terus saya iseng-iseng. Nah saya coba lihat 311. Eh gak taunya Pak Ketua di sini. Mokok saya di depan kok. Iya. Tak videoin. Tak lihat ini Pak Ketua atau bukan. Tapi saya lihat helmnya ada tulisan Rafa-Fara Familia. Jelas Pak Ketua ya. Jelas Pak Ketua. Kalau bantuan bantuan yang sama suprapit kan. Iya. Tapi helmnya gak sama. Iya. Jadi langsung saya masuk ke sini. Pak Gung yakin Pak Ketua masih ada di dalam. Iya. Langsung nyari. Langsung masuk ke sini kok. Kayak kedutan kok nyari saya gitu. Mungkin tadi pagi Pak Gung ada di sini. Di sini ya. Ya berhubung itu kan belum siap dan udah sampai siapnya gitu. Oh iya siap-siap. Dan yang ini bengkelnya ini kan namanya bengkel Pak Suryo. Ya Pak Suryo itu. Pak Suryo yang mana? Ini loh Pak Suryo. Oh Pak Suryo yang ini. Ini. Ini selamat siang Pak Suryo. Aduh ini sekalian ini. Jadi ini. Gimana gimana? Ini kan banyak yang mobil-mobil elektrik yang servis ke sini. Ke Pak Suryo sini. Ini kok rame ini karena murah atau memang Pak Suryo ini jenius. Gini loh. Jadi biar penonton ini tahu. Ini bengkel Pak Suryo ini. Pak Suryo harus tidak punya ini Pak. Berada di jalan ring road timur. Nomor berapa ini Pak? Ini 61. Nomor 61 ya. Jadi untuk jalanan ya. Ya mungkin untuk teman-teman yang pengen servis bisnya yang elektrik. Ini di tempatnya Pak Suryo ini. Tentunya. Ya tadi mohon diterangkan. Karena murah atau karena jenius sekali ini Pak Suryo. Ini kan loh Mas. Gimana? Ya kepuasan ya mungkin ya. Ya gitu ya. Cenderung kekeluargaan. Alhamdulillah. Servislah yang pertama gitu. Maksudnya yang diutamakan ya pelayanan lah. Pelayanan ya Pak. Sedikit banyak membantu POP atau PT-PT ya Pak ya. Yang bagaimana mungkin saat ini sangat sulit. Bener kan? Mungkin pariwisata sepi. Nah terus ALS contohnya ini. Dari Medan ke sini penumpang berapa ya nggak Pak Ketua? Betul, betul, betul. Sampai di sini kadang sopir nggak bergaji. Ya kan gitu kan. Salam salamanku. Karena notewa nggak ada Pak. Cuma apa Pak? Cuma salam salamanku karena nggak bergaji. Maaf-maafan. Jadi ini Pak Suryo ini sangat membantu sekali. Ini teman-teman. Jadi untuk, mohon maaf Pak Suryo. Untuk langganan di sini dari PO mana saja Pak? Atau PT mana saja Pak? Kalau yang Sumatera itu Sinar Dempo. Sinar Dempo di sini ya. Sinar Dempo di sini sama ALS juga. Terus Cahaya Trans. Nah ini untuk kalau elektrik itu yang sering terjadi kendala di mana Pak itu Pak? Biasanya kalau ke sini keluhan kurang tenaga. Kurang tenaga ya Pak? Jadi kalau kurang tenaga itu kalau yang cooler kan mungkin setel bospom atau apa. Tapi kalau di elektrik itu gimana itu Pak? Setelnya itu Pak? Cenderung dari kelep sama setelan noxel sama apa. Biasanya ada sedikit setel turbo juga. Setel turbo ya. Terus kalau Pak Suryo ini kan spesialis elektrik. Nah kalau cooler bisa nggak Pak? Insya Allah bisa. Tetap bisa ya. Biasanya dari cooler. Oh basicnya dari cooler. Nah terus belajarnya di mana ini Pak Suryo ini? Kok bisa langsung terjun ke elektrik ini? Mohon diceritakan ini. Ya kalau elektrik kan mengikuti perkembangan aja. Oh gitu. Malah zaman. Yalah istilahnya sekarang kan semua tentu ruka elektrik. Oh iya iya iya. Jadi kita juga harus mengikuti. Enggak Pak Suryo. Mohon bocorannya sedikit. Kalau Pak Suryo ini apa jebolan dari Mercedes-Benz? Ya dulu di Kalimas saja. Oh dulu di Kalimas. Kalimas jalan solo? Iya betul. Berapa lama di sana Pak? Di sana saya pendidikan satu tahun. Satu tahun. Langsung tapi kerja di sana juga? Enggak saya langsung di Kramatjati. Kramatjati. Oh Kramatjati Bandung? Iya Bandung. Di Bandung. Berapa lama di Kramatjati Pak? Di Bandung kayaknya hampir dua tahun lah. Dua tahun? Iya. Kramatjati langsung? Ke Majulancar. 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 Hampir tujuh lah. Tujuh tahunan. Tahun. Di Citra sama Mas Didit. Iya sama Mas Didit Citra di lancar. Terus setelah itu? Terus ke Trans99. 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 Mas Robo ya. Iya. Khusus wisata. Khusus pariwisata. Trans99. Oh iya. Di Salopakis ya. Sekarang di sini. Di sini. Dulu ada yang namanya Mas Bianto itu masih enggak ya di situ? Oh Mas Bianto di Golden. Oh Golden ya. Oh gitu ya. Jadi setelah itu berdiri di sini sendiri? Iya. Alhamdulillah. Nah ini Pak Yusuf. Jadi dari Pak Suryo ini dari mekanik ke Kramatjati ke Majulancar akhirnya bisa jadi bos sendiri. Iya toke ya toke sendiri. Nah sekarang ini Pak Ketua. Sekarang Pak Pemberangkatan Pak Ketua. On the deal Pak Ketua. Semoga saja nanti Pak Ketua jadi toke. Amin. Amin ya. Tapi toke apa itu? Toke Dawat Ayu. Kalau Dawat Ayu itu yang kemarin menipu itu Pak. Wah itu kan yang dua cowok itu. Oh iya. Yang dua cowok. Oh iya. Yang dua cowok itu cewek. Oh gitu ya. Cowok. Jadi di sini seneng kan teman-teman. Sudah ketemu dengan Pak Ketua. Tapi Pak ada penasaran ya. Iya. Oh nggak kelihatin kemana. Iya nggak ketemu. Dan di sini juga Alhamdulillah berjumpa dengan Pak Suryo. Sedikit banyak bisa sudah bercerita. Iya. Tentang apa ya. Sepak terjangnya di dunia. Iya di dunia mekanik ini. Jadi bos seperti ini ya. Nah sekarang gini Pak Suryo. Untuk servis elektrik. Itu minimal biaya habis berapa Pak? Untuk yang misalkan hanya ringan-ringan saja. Ringan-ringan apa ya contohnya. Ya cuman kontrol-kontrol saja misalkan gitu. Iya. 400-600 ribu lah. Jadi masih terjangkau ya Pak ya. Masih terjangkau. Iya. Dan ini terima kasih Pak Suryo atas waktunya. Ini saya tidak sengaja di sini. Ini malah ketemu dengan Pak Suryo sendiri ya. Terima kasih. Semoga usahanya lancar. Dimudahkan rezekinya. Pokoknya dimudahkan semuanya. Amin. Dan yang pasti selalu diberi kesehatan. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Terima kasih Pak Suryo. Pak Ketua. Terima kasih. Ini saya sudah senang sekali. Saya akan menemani Pak Ketua di sini. Kangen sekali. Kangen sekali. Ini ya. Mungkin hari Kak Jumpa loh itu. Iya. Jadi ini mungkin nanti ada dari penonton atau subscriber yang pengen servis bisnya. Atau yang elektrik di tempat Pak Suryo. Harganya kekeluargaan. Siap. Terima kasih Pak Suryo. Pak Ketua. Sama-sama. Oke teman-teman. Demikian video siang ini dari bengkel bis elektrik Pak Suryo. Tepatnya di jalan ring route timur kota Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya. Silahkan like, komen, dan juga subscribe tentunya. Dan bila ada salah kata, salah ucap. Saya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Huras.